Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Alhamdulillah Rabilalamin Syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kelas bahasa Indonesia bye bye bahasa Indonesia pada pertemuan terakhir pertemuan 13 insya Allah nanti kelasnya akan berlangsung selama 80 menit ke depan oke walaupun udaranya dingin dari tadi seharian hujan terus di tempat saya semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk mengikuti di kelas pada malam hari ini oh kurang keras ya tes gimana sekarang iya sebenarnya kan kita sebenarnya menyepakati ya bahwa nanti tuh di pertemuan terakhir kita akan ada pembacaan puisi masing-masing dari kalian tapi berhubung karena teman-teman sudah menyiapkan gak salahnya saya saya lupa nih mengingatkan kembali pas pertemuan sebelumnya gitu ada yang udah yang udah mbak maya ya jadi kalau ada yang sudah menyiapkan kita cicil saja gitu maksudnya pertemuan kali ini beberapa sudah menampilkan menampilkan kuisinya nah pertemuan berikutnya kan sebenarnya tinggal ujian aja ya di pertemuan ke-14 kan rencananya ujian tapi kita masuk kelas aja gitu untuk jadi yang belum perform belum menampilkan baca puisinya atau belum membacakan puisi bisa di isi di pertemuan selanjutnya bebas bebas saya lupa lagi ngingetin tuh bebas yang penting yang intinya tuh bagaimana memperhatikan teori yang kita sudah pelajari ya bagaimana teknik membaca puisi yang baik kalau disini kita gak bisa menilai mimik tapi mimik wajah ya penekanan suara mungkin intonasi dan segala macam mungkin bisa karena via kita hanya bisa mendengar suaranya saja oke bacanya kalau ada yang sudah prepare nanti di akhir akhir kelas ini gitu kan nanti kita membahas materi kita dulu setelah itu sisanya nanti baca puisi dan mungkin juga ini ya saya mikirnya ya emang di pertemuan terakhir kalau misalnya memang sudah tidak ada materi ya sebaiknya teman-teman membaca baca temua gitu tapi ternyata materinya itu masih ada jadi mungkin bisa dicicil jadi sebagian yang sudah prepare bisa membaca puisinya pada saat sekarang nanti di akhir pertemuan ini nah yang sisanya yang belum membacakan puisi nanti dilanjutkan pekan depan insyaallah dimana waalaikumsalam mbak afu dan mbak atun itu mbak maya sampai punya dua puisi katanya mungkin saking ini nya cinta dengan puisi ya gak apa-apa ini salah satu atau bisa juga sih share sama temennya yang suka puisi yang ingin tampil pada malam waktu ini oh satu aja satu orang satu satu puisi aja jadi gak usah dua-duanya oke udah udah ini ya udah puisinya disimpan saja dulu ya disimpan untuk di akhir pertemuan kita kita masuk ke materi kita dulu gimana siap oke nah pada pertemuan sebelumnya apa yang kita sudah pelajari tentang teks eksposisi ya bagaimana membuat teks eksposisi yang intinya itu adalah pendapat yang pendapat yang kita membuatkan suatu artikel misalnya ada satu fenomena yang terjadi satu fenomena yang terjadi entah itu mungkin misalnya yang tentang asap kemarin ya bencana asap kemarin maka kita ingin menyebabkannya dengan membuat suatu artikel biasanya untuk mengutarakan suatu pendapat digunakanlah teks eksposisi ini kemarin kita sudah melihat salah satu contoh teks eksposisi yaitu tentang ekonomi Indonesia akan mengalahkan Jerman dan Inggris ya di 30 tahun ke depan nah sekarang kita akan membahas teks lainnya teks lain tentang masih tetap dengan teks eksposisi walaikum salam mbak Lili ya gak apa-apa monggo oke nah teks kali ini adalah berjudul integrasi di ASEAN dalam plurilingualisme flurilingualisme jadi fluri itu berasal dari jamaknya bentuk jamak ya banyak lingua lingua itu adalah bahasa jadi integrasi di ASEAN dalam berbagai bahasa nah sebelum kita bahas teksnya ada baiknya nih supaya teman-teman bisa membacakan paragrafnya ya dulu ya oke dimulai dari siapa yang membaca terlebih dahulu disini ada lima paragraf jadi berarti lima orang yang sebagai sukarelawan untuk membacakan teks ini oke mbak Wina dulu ya yang lain tulis aja gitu di chatnya nanti saya nyalain microphone teleponnya tunggu ya kayaknya jaringannya jaringannya murah halo mbak Wina malam mbak mau dibacakan paragraf pertama kelihatan gak jelas oke nanti mbak nanti lalu miny nanti 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 Nation ya jelas mbak makasih mbak selanjutnya ya makasih mbak selanjutnya mbak maya ya ya gak apa-apa mbak mbak maya kemudian mbak alfian dan mbak dewi satu lagi nih oke nanti mbak jahyan terakhir malah mbak maya mau dibacakan paragraf kedua ya ya selamat menikmati oke oke tunggu ya saya ini aduh wait wait macet ini udah kelihatan mbak ya languages languages gak apa-apa gak apa-apa mbak malam mbak alfian malam mbak alfian monggo dibaca ya ya paragraf tiga kemah oke 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 Iya makasih Mbak Sian Mbak Sian Iya halaman 92 Halaman 92 Mbak Mbak Afu Iya nanti Mbak Afian ya Kita kasih ke Teman-teman yang lain Sekarang saya coba hubungin Mbak Dewi Kemudian tadi kan yang Mau Setelah Mbak Dewi Mbak Jayanti Halo Mbak Dewi Mbak Dewi Kayaknya jaringan saya yang jelek Entah jaringan saya atau jaringannya Mbak Dewi Iya gak bisa nyambung Gak bisa nyambung ke Mbak Dewi Mbak Dewi Tepuk tangan kronika Masisi için Seperti tunggu Siin Tepuk tangan kronika Niit Survivat I Terima oke kita ini coba yang lain dulu ya tadi ke mbak nanti kesempatan yang lain ya mbak Dewi mbak siapa tadi mbak Jayanti halo mbak Jayanti mau gue dibacakan paragraf 4 mbak iya jelas iya selamat menikmati oke makasih mbak Fitri eh mbak Jayanti sorry saya coba ke mbak Dewi lagi ya selamat menikmati oke sekarang udah halo mbak Dewi alhamdulillah bisa nyambung nomor 5 mbak sekarang segedein tah digedein ya sekarang gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke makasih mbak Dewi oke makasih mbak Dewi sekarang sekarang udah nomor 5 mbak sekarang udah selesai ya jadi tadi itu mengenai pluralisme kita lihat disini kita bahas satu persatu integrasi ASEAN integrasi ASEAN dalam plurilingualisme jadi kesatuan ASEAN ASEAN itu berarti ASEAN Tenggara ya Persatuan Asia Tenggara dimana salah satu anggota ASEAN ya negara kita gitu Indonesia nah dalam paragraf 1 dijelaskan bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara segera berintegrasi organisasi Association of Southeast Asian Nation telah merancang bentuk komunitas sosial budaya nah berarti intinya adalah kenapa judulnya seperti itu karena ada isu ya isu yang diangkat bahwa organisasi ASEAN organisasi ASEAN Tenggara merancang bentuk komunitas sosial budaya nah intinya itu inti dari pembuatan organisasi mencanangkan integritas antar negara ASEAN itu karena ini ya kita lihat disini di kalimat terakhir warga komunitas termasuk kita semua sebagai rakyat Indonesia akan dituntut plurilingual untuk memiliki kompetensi berbahasa negara lain jadi organisasi ini merancang satu bentuk komunitas semudaya yang dimana rakyat-rakyatnya rakyat-rakyat di negara-negara ASEAN dituntut untuk bisa bilingual at least tidak multilingual untuk memiliki kompetensi berbahasa negara lain jadi tidak hanya skill bahasa Indonesia saja tetapi skill bahasa lain oh suara saya tidak dengar halo mbak putri yang tidak dengar suara saya mungkin cek jaringan jadi kalau suara saya tidak jelas mungkin sinyalnya dari teman-teman yang agak kurang mungkin bisa lock out dulu kemudian masuk lagi oke mbak Wina dengar selanjutnya di paragraf kedua kita lihat kita cari intinya apa komunitas sosial budaya ASEAN dibentuk dengan semangat persatuan dalam keanekaragaman jadi intinya komunitas ini tujuannya untuk membentuk semangat persatuan dalam keanekaragaman nah dikasih contoh semangat ini tu ada contoh dari integrasi ASEAN ini berkiblat pada Uni Eropa yang kita tahu Europe negara Eropa itu bersinergi satu sama lain dimana mata uang yang digunakan sama kemudian bahasanya pun rata-rata sama lebih ke dengan bahasa Jerman jadi inspirasi dari pembentukan komunitas sosial budaya ASEAN itu salah satunya juga berkiblat pada Eropa atau European United in Diversity kemudian iya sinyalnya mungkin Mbak Putri selanjutnya di paragraf ketiga dikatakan bahwa lebih lanjut keanekaragaman bahasa Eropa dikelola dalam satu model kompetensi berbahasa Eropa jadi paragraf ketiga ini menjelaskan bagaimana bentuk European United in Diversity ini apa-apa kebijakan dari penggabungan Eropa ini disini dilihat bahwa karena bahasa Eropa dikelola dalam satu model kompetensi berbahasa Eropa modelnya yang dinamakan adalah CIFR ada level-levelnya jadi kayak misalnya kita masuk ke sini gitu kan ke Taiwan kita at least ada skill bahasa cinanya ada level basic level intermediate atau level advanced nah ini kalau di Eropa ini inilah bentuknya dari level yang terendah A1 sampai C2 kemudian di paragraf 4 dikatakan bahwa jika skema paspor seperti yang berlaku di Eropa itu diadopsi oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam gerangga komunitas ASEAN ini dapat skema yang untuk paspor bahasanya itu diterapkan ini bisa membuat kebijakan bahasa akan multiguna multiguna maksudnya misalnya ASEAN juga mengangkat bahwa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadi bahasa komunikasinya antar negara-negara ASEAN maka itu bisa memudahkan komunikasi antar bangsa ASEAN karena kita diketahui bahwa negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini juga memiliki bahasa atau budaya sendiri-sendiri jadi kalau ada satu jadi kiblat maka bisa mendekatkan negara-negara tersebut kemudian pada paragraf lima sebagai organisasi yang berbasis kerakyatan atau istilah bahasa Inggrisnya people centered organization ASEAN tentu tidak boleh bermain atau pukul rata agar semua rakyat ASEAN berkombinasi dengan BAS Oh ternyata ada kendalanya juga kalau misalnya diaplikasikan menggunakan satu bahasa ternyata ada kendalanya tidak bisa dianggap semua bisa 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 di beberapa negara contohnya di sini Indonesia akan mengalami kesulitan dapat mengancam bahasa bahasanya kita sendiri jadi bahasa ibu kita sendiri oke dilihat dari pola teks eksposisi ini kita lihat ya kemarin kan kita lihat contoh atau struktur dari teks eksposisi adalah pernyataan umum atau pendapat kemudian argumen argumen atau intinya itu adalah argumen argumen yang menyupport pernyataan umum atau pernyataan pendapat itu kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ya mari kita sama-sama membahasnya ini ada pertanyaan di sini teks yang telah kita bacakan tadi berisi pandangan politik dari penulis mengenai kebijakan bahasa komunitas ASEAN di sini ada pertanyaan betulkah teks itu dimaksudkan untuk mengusulkan kebijakan bahasa ASEAN seperti halnya kebijakan bahasa Uni Eropa iya ya ya enggak kalau inti dari teksnya menawarkan seperti itu karena tadi diilustrasikan bahwa ketika misalnya multi ini istilahnya integrasi ASEAN dalam multi plurilingualisme jadi kesatuan ASEAN organisasi ASEAN dalam keberagaman lingual atau keberagaman bahasa nah di paragraf kita bisa lihat di paragraf kedua disebutkan bahwa membentuk komunitas sosial budaya ASEAN dengan semangat persatuan dalam keanekaragaman kemudian komunitas ini berkiblat pada Uni Eropa dimana Eropa membuat satu kebijakan namanya Europe Pass Language Passport dimana negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa ini menerima bahwa negara apa bahasa untuk komunikasi masing-masing negara adalah bahasa Jerman terus nomor tiga juga dijelaskan di paragraf ketiga maksudnya disini dijelaskan juga apa itu European Language Passport maksudnya gimana jelaskan oh ternyata ada istilahnya pengetahuan umum untuk bisa berkunjung atau bisa tinggal di negara tersebut dengan skill bahasa Jerman dari level terendah sampai level advance kemudian nah dari kiblat itu di paragraf 4 intinya bahwa skema Passport itu bisa saja diterapkan di organisasi ASEAN ini yang harapannya dapat memudahkan masyarakat ASEAN ini saling berkomunisasi satu sama lain nomor 5 disebutkan juga nih kalau misalnya itu terjadi akan berdampak berdampak ke negaranya khususnya di Indonesia dijelaskan kata penulisnya bahwa bahasa Indonesia akan turun derajatnya dibanding bahasa yang akan digunakan bahasa umum yang akan digunakan pada organisasi ASEAN itu benar ya karena disini juga teks ini diadoptasi dari artikel pendapat yang ditulis oleh Marianto dia adalah pemerhati politik bahasa oke jawab kemudian nah disini dijelaskan teks ini kalau dari segi struktur hampir sama polanya yang kita sudah bahas ya ada pernyataan umum atau pernyataan argumentasi atau pernyataan pendapat kemudian penjelas-penjelas paragraf penjelas-penjelas atau paragraf pendukung pendukung dari pernyataan pendapat yang dikemukakan di awal paragraf kemudian kesimpulan nah ternyata disini itu hampir sama cuman dalam penjelasan argumentasinya beda bedanya itu terdapat penjelas-penjelas yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi yang dimaksud malah mbak Mia mbak Siti susah masuknya oh jadi belum bisa gabung gitu maksudnya oke berarti kelas ini 17 orang ya kalau lengkap semua datangnya itu 17 orang oke mungkin terkenalai jaringan ya sudah biasanya sih kalau saya lihat pesertanya yang 17 orang dulunya sih 15 eh 13 atau 14 tapi kita ketambahan murid baru jadi 17 iya oke kita lanjut nah disini nah disini ada skema untuk membahas struktur teks yang di atas tadi ya yang tentang integrasi ASEAN tentang teks integrasi ASEAN dalam plurilingualisme nah disini kita lihat dituntut plurilingual pendapatnya di awal paragraf ya kemudian disini argumen pertama kita lihat persatuan ASEAN dalam keanekaragaman itu di paragraf 2 komentar sosial budaya ASEAN dibentuk dengan semangat persatuan dalam keanekaragaman penjelasannya apa disini semangat Uni Eropa melatar belakanginya terus penjelasan yang kedua adalah apa tadi kita ini semangat Uni Eropa dibuktikan di kalimat kedua pada paragraf kedua kita lihat ini temanya dulu ya apa temanya dulu saya perlihatkan terus kita bahas satu persatu ke teksnya kembali kita lihat disini persatuan ASEAN dalam keanekaragaman kalimat penjelasnya jadi maksud kalimat penjelas itu adalah nah di dalam paragraf kita lihat ya oke jadi pola umum dari teks eksposisi kan pernyataan pendapat kemudian argumentasi dan kesimpulan nah di paragraf pertama ini adalah istilahnya paragraf pembuka dari kalimat dari artikel ini dari bacaan ini itu berarti dia adalah pernyataan pendapat ditandai dengan tadi apa pluralisme jadi disini bangsa ASEAN bangsa-bangsa bangsa-bangsa ASEAN berintegrasi jadi bergabung satu kesatuan gitu nah ini yang kalimat selanjutnya di paragraf satu hanya menyuport atau sebagai kalimat penjelas paragraf pembukanya ini ya kemudian disini yang paragraf kedua argumentasi argumentasi yang pertama kita lihat komunitas sosial budaya ASEAN dibentuk dengan semangat persatuan dalam keanekaragaman itu adalah argumentasi pertama terus penjelas berarti keanekaragaman intinya penjelasnya apa kita lihat disini penjelas pertama adalah semangat komunitas ASEAN sama dengan masyarakat Uni Eropo berarti ini menunjukkan bahwa penulis itu membandingkan antara semangat Uni Eropo itu kemudian penjelas kalimat penjelas yang kedua kita lihat disini berarti kita merujuk ke kalimat ketiga pada paragraf kedua di Uni Eropa untuk memasuki pintu gerbang budaya di setiap negara semua orang tentu telah mengenal kebijakan Europe Pass Language Passport yang dikeluarkan oleh Council of Europe nah berarti kalimat penjelas kedua adalah yaitu Europas Language Passport jadi kebijakan Europas Language Passport ya benar sekali kemudian yang ketiga adalah penjelas ketiga udah ya tadi bahasa Eropa pada posisi yang sama kita lihat kita coba cek di kalimat selanjutnya kalimat penjelas ketiganya kebijakan bahasa itu mendorong warga masyarakat Eropa menjadi plurilingual sehingga semua bahasa Eropa dapat duduk pada posisi yang sama jadi benar bahasa Eropa pada posisi yang sama kita coba membedah paragraf ketiga sesuai dengan pola ini tadi ya saya lihatkan dulu saya perlihatkan dulu ini argumentasi kedua dan ketiga kalimat penjelas pertama dan kalimat penjelas kedua kita nyari nih paragraf ketiga paragraf ketiga itu argumentasinya apa sih kira-kira berarti argumentasi itu maksudnya ide ide pokok dari paragraf argumentasi kedua itu jadi ide pokok dari paragraf ketiga oke selamat kemudian kemudian ketiga kemudian 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 tuk kita lihat di paragraf ketiga inti paragrafnya atau ide pokoknya nah, keanekaragaman bahasa Eropa itu dikelola dalam satu model setuju gak? itu ide pokoknya jadi, segarus bawahi ini adalah kalimat ininya, kalimat utamanya pada paragraf ketiga intinya adalah keanekaragaman bahasa Eropa itu dikelola dalam satu model contoh penerapan kebijakan dalam bentuk kompetensi bahasa katan Padewi oke, kita sama-sama lihat berarti yang Mbak Dewi maksud kalimat utamanya berada di akhir paragraf ya jadi mulai dari apa ini menurut pengalaman seorang warga Eropa penerapan kebijakan ini oke oh, tengah paragraf Europe Language Passport sudah menetapkan C2 sebagai perlingkat tertinggi itu gak sih oh, ini oke kebijakan Europe Passport Language Passport jadi yang sepertinya yang lebih tepat adalah kalimat ini ya kalimat awal paragraf itu keanekaragaman bahasa Eropa dikelola dalam satu model kompetensi berbahasa Eropa karena kalau saya lebih mengindikasi lebih lanjut lebih lanjut ini sebenarnya salah satu konjungsi jadi kalau kan kita kita juga sudah mempelajari kalau misalnya dalam ketika kita mau membuat satu kalimat menggambungkan kalimat yang satu dengan kalimat lain ataupun ketika misalnya kita ingin membuat satu paragraf menggabungkan suatu paragraf satu dan yang lain maka diperlukanlah konjungsi itu entah itu fungsinya untuk menyembuhkan paragraf atau menyembuhkan kalimat gitu kan ya oke ini banyak beranikar agam ya siapapun yang berasal dari luar jirban kalau menurut Mbak Alfian kemudian Mbak Dewi mulai sebagai contoh penerapan kebijakan ini kemudian terakhir manut aja sebenarnya ini diskusi sama-sama sih gini aja kita lihat ketika misalnya oh kita mau cari ide pokok atau inti inti dari setiap paragraf cara mencarinya itu ya dengan cari yang kira-kira yang paling umum dalam paragraf itu tetapi paling mengena gitu yang paling sering dibahas dalam paragraf itu jadi misalnya nih ketika misalnya membahas yang seperti tadi ya pernyataan persatuan ASEAN dalam kanekaragaman gitu kan itu udah kalimat argumentasinya kita lihat ini beneran gak sih persatuan ASEAN dalam kanekaragaman adalah argumentasi satu atau ide pokoknya dalam program tersebut kita lihat ya di paragraf dua contohnya carilah yang paling umum paling umum itu berarti yang mencakup semua penjelasan-penjelasan yang di yang ada pada paragraf tersebut kita lihat disini komunitas sosial budaya ASEAN dibentuk dengan semangat persatuan dalam keanekaragaman selanjutnya pada kenyataannya semangat komunitas ASEAN sama dengan masyarakat Uni Eropa di Uni Eropa untuk memasuki pintu berbang budaya setiap negara setiap orang semua orang tentu telah mengenal kebijakan Europas Language Passport yang dikeluarkan oleh The Council of Europe dengan dokumen teknis Common Europe Frame of Reference for Language kebijakan itu mendorong warga masyarakat Uni Eropa menjadi plurilingual sehingga semua bahasa Eropa dapat duduk pada posisi yang sama misalnya di Jadi disini kita lihat yang kira-kira yang paling umum itu apa ya benar tadi kan yang terletak di awal paragrafnya itu komunitas sosial budaya ASEAN dibentuk dengan semangat persatuan dalam keaneka ragaman sesuai kenapa ini dipilih jadi ide pokoknya atau argumentasinya karena kita lihat di kalimat-kalimat selanjutnya lebih seperti kalimat penjelasan kalimat yang menyupor kalimat awal tadi gitu kita lihat disini oh dibaratkan persatuannya itu dalam keaneka ragaman pada kenyataan semangat itu kesemangat komunitas ASEAN sama dengan masyarakat Uni Eropa jadi perbandingan antara semangatnya dilukiskan digambarkan bahwa semangat atau keaneka ragaman ini persatuan dalam keaneka ragaman itu sudah terjadi sebenarnya di Eropa seperti Europans Europeans United in Diversity kemudian selanjutnya dijelaskan lagi oh ternyata di Uni Eropa itu ini pintu gerbang budaya setiap negara semua orang telah mengenal kebijakan ada kebijakan Europas language passport ketika misalnya sudah menyinggung Europenya kemudian dijelaskan secara detail oh ada istilah Europe language passport atau kebijakan itu ya Europas language passport yang dikeluarkan oleh pemerintahan sananya yang terakhir di paragraf tetap masih paragraf kedua kalimannya pun menjelaskan masih tentang Europe kebijakan bahasa itu mendorong warga masyarakat menjadi plurilingual sehingga bahasa Eropa dapat duduk pada posisi yang sama karena adanya Europas language maka itu dapat menyatukan warga warga negara pada negara negara di Eropa oke gini yang kita garis bawahi adalah kalimat utamanya yang saya garis bawahi merah merah berarti berarti kalimat penjelasnya semangat komunitas ASEAN sama dengan masyarakat Uni Eropa ini kebijakan Europe language password ketika menerapkan Europe language password apa yang terjadi hasilnya hasilnya adalah bahasa Eropa dapat duduk pada posisi yang sama oke jadi untuk paragraf ketiga argumentasinya adalah keaneka ragaman bahasa Eropa dikelola dalam satu model kompetensi jadi model kompetensi berbahasa Eropa sepakat enggak ini sebagai inti dari paragraf ketiga ini oke jadi untuk paragraf penjelasnya nah paragraf penjelas pertama disini kita bisa lihat penetapan model CFR menetapkan peringkat kompetensi level-levelnya level-level kompetensi dalam bahasa Eropa tadi kemudian yang untuk yang kedua penjelas yang kedua adalah kita lihat disini panjang kalimatnya tapi intinya adalah paspor berbahasa Jerman dengan lulus uji bahasa Jerman iya benar sekali nah kita lihat ya disini ada beberapa kalimat panjang model kalimatnya tapi kita lihat lagi untuk ininya untuk mengambil intinya itu adalah cari inti kalimatnya maka untuk kalimat penjelas yang pertama saya ambil model CFR itu berisi 6 peringkat kompetensi ini itu saja kemudian untuk paragraf keempat atau argumentasi ketiga ayo kita sama-sama menjawab apa kira-kira skema paspor bahasa dapat menimbulkan kebijakan bahasa akan multiguna yang menimbulkan kebijakan bahasa multiguna ya oh sorry harusnya biru sepakan gak itu menjadi ininya akan menimbulkan kebijakan bahasa yang untuk penjelasnya penjelasan yang pertama kita lihat berarti berdasarkan kalimat selanjutnya nah itu berguna untuk penghormatan untuk penghormatan atas adanya perbedaan bahasa kebangsaan terus yang penjelasan yang kedua kira-kira apa disini satu ini ya satu kalimat doang tapi panjang mungkin ada dua ide di dalam kalimat ini jadi digabungin ada dua kalimat tapi digabungkan makanya panjang seperti ini oke kata si mbak Dewi juga berarti sepakat ya jadi penjelasan yang kedua adalah kegunaan praktis bagi masyarakat ASEAN untuk apa untuk saling berkomunikasi oke berarti sudah paham semua selanjutnya para galaf terimakan itu adalah kesimpulan yang intinya penegasan kembali argumen yang di dikemukakan di awal paragraf tadi di paragraf pertama kita lihat intinya adalah ini sebagai organ sihatan ASEAN tentu tidak boleh bermain kumpul rata agar semua rakyat ASEAN saling berkomunikasi dalam bahasa Inggris apabila komunitas ASEAN dibentuk tanpa kebijakan plurilinguarisme maka dapat pesimis agaknya rakyat Indonesia akan sulit bernasib jujur jadi inti dalam ini dalam paragraf ini adalah ASEAN tidak boleh memukul rata untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris saya ganti dulu ini warnanya organisasi ASEAN tidak boleh bermain pukul rata agar saling berkomunikasi dalam bahasa Inggris jadi intinya itu sudah berarti kita sudah menemukan pola tadi kan ingin kita sepakat bahwa ternyataan pendapatnya sesuai juga dengan di bukunya bahwa ternyata kalimat ininya di akhir warga komunitas termasuk kita semua sebagai rakyat dituntut untuk plurilingual untuk menjadi untuk memiliki kompetensi berbahasa negara lain berarti kita sudah mendapat pernyataan pendapat kemudian ada tiga argumentasi kemudian penutup atau penegasan ulang itu kan itu adalah pola kalimat pola dari teks ini teks eksplosis ini kemudian kita bedah satu-satu lagi setiap paragraf itu kita sudah menemukan inti kalimatnya masing-masing dalam setiap paragraf kita bisa membedakan kalimat utamanya mana terus kalimat utamanya mana jadi apa sih sebenarnya tujuan dari ini ketika misalnya mbak atau teman-teman sekalian ingin mengaplikasikan ilmu ini misalnya mau membuat satu artikel membuat satu tulisan kerangka itu penting untuk memudahkan kita mengembangkan tulisan kita jadi kita lihat nih kalau mau menulis misalnya menanggapi apa ya yang heboh nih misalnya waktu itu isu isu tentang kabut asap jadi mau menanggapi tentang isu kabut asap ide itu mungkin tentang kabut asap terjadi karena murni murni penyelewengan oleh oknum gitu atau misalnya orang-orang yang memanfaatkan hutan tersebut itu adalah ide penyataan pendapatnya kemudian didukung dengan argumentasi argumentasinya apa pendapatnya gitu kan dan nanti penutup adalah penegasan orang buat nih argumentasi pertama apa argumentasi kedua apa argumentasi ketiga apa kalau mau lebih enak lagi ininya kalau misalnya udah tahu dari dalam argumentasi pertama saya akan tulis tentang penjelasannya ini 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 nanti ketika misalnya menulis akan mudah gitu untuk mengembangkan ceritanya melalui pola ini gitu yang kedua ini kan dari sisi kita yang menulis nah dari sisi yang kita sebagai pembaca ketika misalnya kita bisa menganalisis ini oh ini kayaknya inti dari paragraf ini 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 inti dari paragraf ini ini inti dari bacaan secara keseluruhan pun kita bisa tahu gitu dari pola-pola kita membaca pola kalimatnya pola paragrafnya seperti itu ketika misalnya biasanya kan udah jarang ya misal ketika teman-teman nanti ujian 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 tertulis misalnya UN gitu insya Allah nanti sampai UN nah UN itu banyak kalau misalnya bahasa Indonesia pun bahasa Inggris gitu kan banyak teks teks jadi kita harus baca nah kalau misalnya kita udah bisa tahu nih inti paragraf itu terletak di awal di akhir atau di tengah ya udah tahu nih maka kita tidak bisa maka kita bisa mengefisienkan waktu kita dalam mengerjakan soal tidak membuang-buang waktu untuk membaca semua paragraf yang penting intinya aja gitu kita tahu seperti itu oke saya gak membahas lanjutannya gitu ya banyak sebenarnya disini teks-teks tentang teks eksposisi ini contoh-contoh teks eksposisi kemudian bagaimana cara ininya step-step kan kita sudah mengetahui polanya dan segala macam jadi teman-teman bisa memperhatikan sendiri nanti dengan bantuan dari teori-teori yang sudah kita pelajari banyak kok disini teks-teksnya jadi mungkin kalau misalnya ini gitu kan teman-teman ada waktu luang bisa latihan-latihan dengan contoh-contoh disini nanti teman-teman pada bosan tapi intinya sudah saya jelaskan hal hal mah iya kayaknya didoengin ya tadi jadi pada tidur kayaknya yang ngeras cuma mbak Dewi doang nomor 5 kalimat penjelasnya oke nah kan kita jadi gini secara teks eksposisi kita sudah dapat pola-polanya yang kita identifikasi yang mana paragraf bukan paragraf ya apa pernyataan pendapat kemudian argumentasi dan selanjutnya penegasan ulang atau kesimpulan biasanya nah di awal kan sudah ketahuan bahwa pembukaannya atau pernyataan pendapat berada di awal paragraf kita identifikasi tadi kan disini oh ketahuan oh ini intinya nih pernyataan pendapat dari teks ini yaitu dituntut plurilingual atau untuk memiliki kompetensi berbahasan kemudian kita masuk ke struktur eksposisi selanjutnya argumentasi nah kalau kita berbicara pada argumentasi argumentasi itu biasanya kan ada ide-ide argumentasi apa saja gitu kan misalnya disini kalau di tes ini ada tiga argumen tiga argumen atau tiga inti inti yang ingin dijelaskan maka inilah ininya kalimat utamanya atau kalimat argumennya gitu yang bergaris biru ini kenapa kita masih mencari penjelasnya jadi ketika ketika kita mengutarakan argumen harusnya disupport dengan penjelas yaitu untuk mendukung pendapat pendapat yang sudah kita kemukakan di awal apa dasarnya kita mengumumkakan pendapat itu oh ternyata penjelasannya itu selanjutnya untuk paragraf lima paragraf lima itu adalah penutup penutup kan penutup itu penutup berarti adalah sekalian sebagai penegasan ulang penegasan ulang pendapat dari pendapat di awal kita lihat disini tidak boleh bermain pukul rata di awal kan dia sudah bilang bahwa yang isu yang ingin diangkat adalah organisasi ASEAN ini dituntut untuk pelulingual tapi ternyata dituntut untuk pelulingual nah kemudian di paragraf lima tetap benang merahnya masih sama plurilingual atau multibahasa tapi ternyata sesuai dengan argumen-argumennya gitu kan ada perbandingan dengan ASI Europe Uni Eropa dan segala macam ternyata itu tidak bisa menyuport atau tidak apa ini nah ASEAN tidak boleh bermain pukul rata berarti ASEAN tidak bisa memberlakukan aturan tersebut sama dengan Uni Eropa gitu maka yang selanjutnya ini adalah paragraf penjelasnya paragraf penjelasnya yaitu kenapa tidak bisa dipukul ratakan karena ada yang bila komunitas penjelas komunitas ASEAN dibuntuk tanpa kebijakan pluralisme dan agaknya rakyat Indonesia akan sulit bernasib mujur jadi maksud saya disini adalah tidak semata kalau misalnya kenapa saya tidak mencari kalimat penjelas lagi gitu kan di partikel 5 karena sudah kita temukan nih kalimat utamanya gak usah lah apa gak usah mencari kalimat penjelasnya gitu karena ini tidak membahas tentang argumen gitu kan argumen kan kita perlu nih melihat apakah sinkron gak sih atau sesuai sesuai kah apa yang di diutarakan atau pendapat yang dikemukakan fakta-fakta pendukungnya atau kalimat-kalimat penjelasnya sesuai kah dengan kalimat atau argumen yang diutarakan gitu gimana tadi mbak siapa yang memberikan mbak Alvian ya kayak gitu ya oke 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 kalau gitu kita tutup dengan pembacaan puisi dari temen kita nih mbak Maya ya kayaknya yang cukup nih satu orang doang jadi insyaallah pekan depan kita masuk ini masuk untuk belajar dulu belajar maksudnya temen-temen menyiapkan puisinya kita baca bersama-sama kayak kita mendengarkan temen-temennya membaca puisi kemudian nanti saya akan memberikan soal UAS hujan akhir gitu materinya ya materi setelah UAS ya eh UTS bab 2 dan eh bab 3 dan bab ya bab berapa bab 3 gitu ya bab 3 iya gak apa-apa mbak Maya saya nyalain ya micnya kita lihat perasaan mbak Maya apakah berbunga bunga atau lagi nelangsa ini dari inti puisinya halo mbak Maya oke ini sastrawati kita monggo mbak iya jelas sekali halo halo jelas mbak jelas oke supaya biasa SPEAKING 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sih, mungkin ada yang kagum. Entah itu dia kagum seseorang atau orang itu yang kagum padanya. Gitu cinta ya bener. Kata Cik Nas. Gitu cinta. Oke, itu tadi karangan Mbak Maya sendiri loh itu kayak Cik Nas. Tapi itu menggambarkan suasana hati. Menggambarkan suasananya Mbak Maya banget ya. Bukan begitu Mbak Maya. Apakah puisi itu dibuat sesuai dengan perasaan sekarang atau pengalaman pribadi sebelum-sebelumnya gitu. Kira-kira begitu bu katanya. Oke. Ini kita doakan saja Mbak Maya. Bisa ini ya. Bisa happy ending nantinya. Oke deh. Oke, tadi itu persembahan dari Mbak Maya. Nanti teman-teman yang lain boleh mempersiapkan kuisinya. Kita baca di pertemuan selanjutnya ya. Sekalian nanti saya ngasih soal UAS. Jadi yang belum membaca Mbak Jayanti, Mbak Lina, Mbak Altian, Mbak Atun, Neng Lili, dan Cenas, Mbak Nona, Mbak Fitri, Mbak Nila, Mbak Putri, Mbak Mia, Mbak Desti, Mbak Afung, Mbak Wina ya. Jadi bisa memprepare nanti kuisinya. Entah itu mau sesuai suasana hati atau bebas lah. Mau karangan yang sastrawan terkenal gitu kan. Ataupun karangan sendiri. Bisa, bisa. Terserah. Oke ya. Oke deh. Berhubung waktunya udah hampir habis ya. Insya Allah kita bertemu di pekan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kelas pada malam hari ini. Maaf jika saya ada salah dalam penjelasan saya. Atau kurang susah dipahami gitu kan. Maaf. Maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih.